Sayang, lo baik kau pakai sabuk pengaman. Disini banyak penyelidara aneh. Belum lagi anjing babi di jalan. Kalau remandan apa gimana? Kutenang saya sayang. Saya ini seberpuluh orang tanpa bawa mobil. Saya juga tidak bisa pakai sabuk-sabuk kayak ini. Ade, kau masih kecil. Kenapa kau bawa motor? Kau sudah bonceng tiga. Kau tidak pakai helm. Sudah pasti kau tidak punya si Mini. Mana kau punya stand kau motor ini? Ada di rumah. Tapi saya bisa bawa motor, toh. Karena kau sudah melanggar. Jadi kau punya motor ini. Saya tahan. Mbak Om, jangan ke... Nanti kau pulang ke rumah kasih tahu kau punya orang tua. Bawa surat-surat motor ini ke kantor lantas Polres Manopare. Jangan angkat. Biar saja. Ini tak ada. Ini bos yang telepon. Ini penting. Halo. Selamat siang, Pace. Mohon maaf mengganggu perjalanannya. Saya lihat tidak menggunakan sabuk pengaman, terus menggunakan handphone pada saat berkendara. Saya buru-buru jadi. Pace sabar, saya belum selesai. Saya salah apa? Saya buru-buru jadi. Mohon maaf, Pace. Ini alasan keamanan dan keselamatan. Agar menggunakan sabuk pengaman dan tidak menggunakan handphone saat berkendara. Karena itu dapat berakibat mengurangi konsentrasi. Maaf, Pak. Sayang. Sudah dapat tidur juga ya. Hah? Sayang? Yes, Tuki! Mari tertip berlalu lintas. Stop pelanggaran. Stop percelakaan. Keselamatan untuk kemanusiaan. Wajah kema nenek kapokan. Bapak. Halo, Bapak. Saya mau truk kena tilang, karena saya masih sempet saja. Wah. Baru kau telah bilang. 5 tahun kau telah naik kelas. Yes, Kuni. Saya lupa.